Nah inilah tema malam ini, Kepemimpinan Transformasional. Terima kasih saudara bisa mengikuti ini, karena harusnya akan di rumah bersama keluarganya. Tapi malam ini terpaksa harus ke sini karena menyesuaikan waktu saya. Nah bahan ini, bahan di dalam powerpoint ini sudah saya taruh di www.syianto.id. Sekarang bisa ke sana untuk melihat bahan ini di sana. Dan sudah di-upload malam ini. Nah dasar-dasarnya, Kepemimpinan itu kan trust. Ini ada teori yang disebut self-fulfilling prophecy. Imodal awal leader. Jadi self-fulfilling prophecy itu awalnya dari kisah Pygmolien. Sehingga riset banyak sekali untuk pendidikan itu mengenai dampak Pygmolien. disebut banyak penelitian mengenai Pygmolien efek in the classroom. Yang akhirnya melahirkan teori yang disebut self-fulfilling prophecy. Apa itu? Yaitu awalnya self-fulfilling prophecy itu. Sebuah teori di mana orang itu kalau meyakini sesuatu akan terjadi, maka terjadilah. Itu berlaku tidak saja untuk proses pembelajaran di kelas, tapi berlaku untuk banyak bidang. Politik, ekonomi juga seperti itu. Kalau secara politik semua orang mempunyai anggapan bahwa akan terjadi chaos, maka terjadi chaos. Kalau orang misalkan saja sebagian besar atau semua orang beranggapan bahwa suatu bank itu akan bangkrut, maka bangkrut. Karena kalau ada desas-desas, semua bank ini tidak sehat. Padahal banknya sehat. Sehingga semua orang mengambil uangnya. Karena di bank itu kalau semua nasabah mengambil uang, hanya 20% yang bisa dilayani. Sehingga terjadi rush. Kemudian yang berikutnya, apa self-fulfilling prophecy? Jadi pertama itu keyakinan kita terhadap orang lain. Kalau saudara guru, artinya berarti keyakinan kita terhadap siswa. Kalau dosen, keyakinan terhadap mahasiswa. Ini penting. Keyakinannya itu bisa dimaknai keyakinan positif atau negatif. Kalau kita yakin bahwa mahasiswa kita itu akan perform, maka dia akan perform. Kalau kita yakin oh mahasiswa ini tidak bisa, dilihat gayanya, itu tidak akan mampu. Maka dia tidak mampu. Nah ini diawali dari bentuk keyakinan diri kita. Jadi keyakinan diri kita itu mempengaruhi perilaku orang lain. Mengapa mempengaruhi perilaku orang lain? Karena kalau kita memiliki positive thinking terhadap siswa kita, maka perilaku kita itu baik. Perlaku kita itu sangat mendidik, sangat memberdayakan, sangat memotivasi. Sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku orang lain juga. Akibat dari keyakinan kita yang mempengaruhi perilaku kita dan kemudian mempengaruhi, memulai efek pada keyakinan orang lain. Karena keyakinan orang lain itu akhirnya menyebabkan perilaku mereka, perilaku mereka terhadap orang lain juga. Kalau kita positif, maka dia berperilaku positif dan dengan demikian kemerlakuan orang lain juga positif. Dan akhirnya itu merenforce, akhirnya mendorong perilaku kita lewat keyakinan kita itu. Nah itulah prinsipnya bigmolean effect yang terjadi di pendidikan. Dan untuk detailnya, saudara bisa membaca makalahnya. Ini di suyanto.id Nah, mengapa pemimpin itu penting? Ya karena pemimpin itu untuk memberikan visi, menetapkan, membangun visi bersama-sama dalam organisasi yang dipimpinnya. Kemudian mengembangkan dan mengimplementasikan strategi itu ya tergantung pemimpinnya, leader. Mengalokasikan, juga mengontrol sumber-sumber daya. Jadi kalau misalkan saja ada kepala sekolah, misalnya. Maka dia harus bisa mengalokasikan dan mengendalikan sumber daya itu. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya infrastruktur, dan sebagainya. Kemudian memilih orang-orang penting, memilih orang penting yang ada di organisasi itu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Artinya jadi pemimpin itu memang harus ada, didampingi oleh orang-orang kepercayaannya. Sehingga akhirnya bisa membangun kultur, ini yang penting. Kultur itu apa? Culture itu adalah values in practice. Kemudian effect organizational performance. Jadi pemimpin itu sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Sangat mempengaruhi prestasi. Seorang kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap prestasi sekolah. Juga dekan, rektor, dan sebagainya begitu. Kalau rektornya itu hebat, itu organisasinya juga akan hebat. Tapi kalau rektornya, dekannya, kepala sekolahnya, ketua jurusannya, biasa-biasa saja. Maka perilaku organisasinya juga biasa, dan perilaku komunitas di dalamnya itu akan biasa-biasa saja. Kemudian project image to the public. Seorang pemimpin itu memancarkan image, memancarkan citra ke publik. Sehingga penting pemimpinnya itu, misalnya terkenal wise, kreatif, visioner, itu penting. Karena itu akan menjadi branding, akan menjadi trademark dari sekolah, dari universitas, dari fakultas yang dia pimpin itu. Berikutnya, apa kepemimpinan itu? Kemimpinan itu prinsipnya itu ya mengarahkan orang saja. Lead, leading, memimpin, mengarahkan orang. Juga mempengaruhi orang. Prinsipnya itu. Mengarahkan, mempengaruhi, kemudian memerintah, mengajak, dan kemudian mengguide, memberi petunjuk pada orang-orang. Yang akhirnya orang-orang itu bisa dibawa, baik dengan penuh kesadaran, kepada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Berikutnya, leadership is about. Apa saja kepemimpinan itu? Yang biasa dilakukan itu, ialah berupa motivating, itu memotivasi, menginspirasi. Saudara, kalau ada yang jadi kepala selolah, atau kebetulan memimpin sebuah institusi, harus bisa memotivasi anak buahnya. Menginspirasi. Inspirasi itu sangat-sangat penting. Semua teknologi itu lahirnya dari inspirasi. Taking people to greater hate. Jadi, membuat orang itu menjadi lebih pede, menjadi lebih berharga, punya nilai di mata komunitasnya itu. Ketika pemimpin bisa membuat seperti itu, maka orang-orang yang dibuat menjadi penting, itu akan bekerja untuk mencapai komitmen yang tinggi. Tidak sekedar komplains. Kalau komplains itu hanya membuat sesuatu sesuai syarat minimal, kriteria minimalnya saja. Yang berikut, bekerja dengan partisipan on the how and helping them figure out the what and why. Jadi, pemimpin itu harus bisa menunjukkan bagaimana cara bekerja, apa yang harus dikerjakan, mengapa mengerjakan itu. Itu harus mampu menjelaskan. Juga memperkuat orang-orang yang dipimpin itu untuk mencapai tujuan yang setinggi mungkin pada dirinya. Lalu, pemimpin itu juga action. Jadi, tidak bisa pemimpin hanya ngomong saja. Dalam arti, dia harus bisa melakukan sesuatu. Dan juga enabling not telling. Jadi, tidak hanya sekedar ngomong saja. Tetapi menjadi jembatan untuk mencapai sesuatu. Talking the talk and walking the world. Walking long side. Ini menunjukkan kebersamaan sebenarnya. Kebersamaan dengan komunitas yang dipimpinnya itu. Berikutnya, karakteristik pemimpin itu apa saja. Yaitu, dia harus memiliki ability, kemampuan. Jadi, tidak hanya pengetahuan, tapi juga kemampuan untuk melakukan apa yang diketahui. Kemudian, pengetahuan knowledge dalam arti ilmu, teori, itu harus tahu. Jadi, kepala sekolah harus tahu bagaimana teori-teori belajar, bagaimana psikologi mengajar supaya dia bisa memahami apa yang sedang terjadi ketika guru-gurunya itu mengajar. Juga, karakteristik pemimpin itu harus memiliki pengalaman. Memiliki jam terbang. Jadi, kalau jam terbangnya lama, artinya dia akan kaya terhadap pengalaman. Dan pengalaman itu tentu sangat bermanfaat di dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Kalau personaliti punya keperibadian yang baik. Pemimpin harus menunjukkan perilaku, kebiasaan, tutur kata, lemah lembut, santun. Itulah yang disebutkan dalam personaliti dia. Bagaimana perkembangan pemimpin itu? Yaitu, dia pertama harus memiliki leadership skills. Jadi, keterampilan pemimpin, keterampilan manajemen, keterampilan komunikasi, itu sangat penting. Apalagi zaman sekarang, komunikasi sekarang itu bisa lewat program, lewat mesin, lewat orang. Verbal, oleh karena itu menguasai bahasa-bahasa di dunia, sangat penting sekali sebagai seorang pemimpin. Kemudian, problem identification and solving skills. Jadi, dia bisa mengidentifikasi problem dan tahu bagaimana memecahkan. Mengidentifikasi problem itu menjadi penting, karena kadang kita itu melihat sesuatu itu problem, tapi nyatanya enggak. Oleh karena, ketika saudara menulis disertasi nanti, merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, itu sangat krusial. Karena kalau disertasi saudara itu masalahnya itu jelas, itu pemecahannya juga jelas. Sehingga ada Gio mengatakan bahwa well-stated research problem is half done of its solution. Jadi, ketika research problem itu diterumuskan dengan baik, maka itu sudah merupakan separuh dari solusinya. Kadang kita enggak bisa merumuskan problem itu dengan baik. Itulah sebabnya saudara diberi pemimpin. Yang pemimpin itu pun juga harus punya leadership. Sedangkan pemimpin. Kalau tidak punya leadership, malah yang dibimpin itu bisa jadi bingung. Apa-apa diiani. Iya, iya. Padahal nulis disertasi itu kan sangat semangat sekali. Maunya itu mulut-mulut, kadang tidak mengejak bumi. Nah, disertasi itu harus diarahkan. Yang mengarahkan harus punya leadership. Juga yang dibimbing juga harus punya leadership. Bagaimana menghadapi pembimbingnya. Kalau tidak punya, itu saya yakin saudara juga tidak maju-maju. Jadi saudara harus juga bisa mengencourage pembimbing, memotivasi pembimbing dengan cara mahasiswa, bukan cara boss terhadap bawahannya. Strategic development and execution scheme. Bisa mengembangkan strategi-strategi dan cara-cara untuk mengeksekusinya. Inilah model. Itulah model leadership, model 2000. Jadi pemimpin itu modelnya mirip-mirip penjelasan tadi. Harus ada karakternya, harus memiliki keyakinan. Kalau pemimpin tidak punya keyakinan, itu peragu. Misalnya suatu kepala sekolah harus yakin bahwa murid-muridnya itu bisa menjadi juara misalnya saja. Itu atas dasar pigmolean effect tadi. Atas dasar self-building itu. Kalau punya keyakinan, ada peluang. Bahwa akan terjadi beneran apa yang dipikirkan itu. Kemudian habit, punya kebiasaan. Untuk kebiasaan yang baik. Punya keberanian. Punya tanggung jawab. Lalu punya jiwa untuk berkorban. Tentu saja pemimpin harus mau mengorbankan. Sesuatu yang harusnya dimiliki secara privat. Misalkan saja malam minggu. Seperti saudara-saudara, ini saya kira menurut teori, menurut model Lamberti ini, saudara, adalah sudah memenuhi salah satu kepemimpinan yang ada. Sacrifice. Mengorbankan. Saudara mengorbankan. Berkumpul dengan suami, atau istri, atau anak-anak, atau mungkin cucu kalau ada yang sudah bersucu di sini. Lalu hard work tentu. bekerja keras. Kemudian memiliki kemauan, willpower. Kemudian memiliki mental yang tangguh dan disiplin. Mental yang tangguh apa? Menghadapi stres, menghadapi protes, menghadapi masalah. Itu mentalnya yang kuat. Jadi tidak kepala sekolah baru menghadapi anak-anak, kalau lima saja, susah, mah misalnya saja. Perutnya kembung, asam lambungnya naik, tidak bisa. Tidak, itu tidak sifat pemimpin. Itu sifat yang harus dipimpin. Kepemimpinan dalam pendidikan itu sifatnya seperti apa? Atau jenisnya apa? Banyak sekali jenis. Tapi yang bisa saya lihat, kalau saya sampai ke saudara, adalah autocratic leadership. Autocratic. Kemudian transaksional leadership. Transformational leadership. Ini autocratic ini hampir one man show ini. Lalu yang berikut transaksional leadership, ini adalah berupa kepemimpinan yang modelnya itu transaksional. Kalau kamu mengerjakan apa, dapat apa. Kalau transformational itu sudah beda. Ini kepemimpinan yang kita bicarakan ini adalah kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai untuk dicapai. Kemudian laissez-faire, leadership, ini kepemimpinan yang sangat bebas. Ini tentu yang dipimpin itu sudah hebat. Beda dengan autocratic. Autocratic ini cocok untuk memimpin orang-orang di mana orang-orang itu tidak memiliki kesadaran dirinya untuk berbuat, untuk mencapai tujuan sekolah, tujuan organisasi. Supportive leadership ini yang mensupport. Ini berarti komunitas yang dipimpin itu juga sudah baik dalam arti pendidikan, motivasi, petos kerja, dan sebagainya. Juga democratic leadership, servant leadership. Ini semakin bawah. Ini semakin menunjukkan tipe kepemimpinan untuk komunitas yang semakin terpelajar, semakin well-educated. Karena dia paham, sadar, dan tahu apa yang harus dibuatnya. Dia memiliki otonom pribadi yang luar biasa. Pribadinya sudah otonom. Kemudian macam-macamnya. Pemimpin itu bisa karena jabatannya. Dia terkenal ex-officio, misalkan itu karena jabatan. Karena diangkat, diberi SK, maka jadi pemimpin. Leader by personality. Karisma. Pemimpinnya karena kepribadian dan karismanya. Karismatik. Itu pemimpin informal, biasanya itu yang diutamakan sifat-sifatnya. Leader by moral example. Jadi pemimpin itu, pemimpin dalam arti kata bahwa tidak harus menjadi pejabat, ini maksud saya. Atau kalau pejabat, dikatakan pemimpin, itu kalau punya moral example. Tapi tidak semua pejabat itu pemimpin. Tidak semua pejabat menjadi pemimpin kalau tidak memiliki karakteristik-karakteristik seperti ini. Diikutnya, leader by power health. Jadi karena pejabat itu memiliki power, punya kekuasaan, sehingga dia bisa memimpin. Kemudian intelektual leader. Karena intelektualitasnya, maka setiap dia omong, itu dianggap sebagai hal yang benar sehingga jadi panutan. Leader because of ability to accomplish things. Itu suatu kepemimpinan di mana karena dia terkenal, memiliki misalkan saja sukses dalam bidang apa saja yang sangat melonjol. Atau pertanian, memanfaatkan barang-barang baru, kemudian membuat sukses jadi pengusaha startup misalkan saja. Bisa jadi, dia suatu saat dan bahkan saat itu menjadi pemimpin. Kemudian leadership itu apa? Prinsipnya. Dynamic leadership influence the attitude of the people being led. Jadi kepemimpinan yang dynamic itu mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang sedang dipimpin. Ini prinsipnya. Sehingga pemimpin itu tidak boleh kuper, tidak boleh tanpa melakukan perubahan. Pemimpin yang baik itu selalu saja memikirkan perubahan terhadap komunitas yang dipimpinnya itu. Kalau sekolah, kalau kepala sekolah, selalu memikirkan bagaimana sekolahnya itu selalu berubah terus. Jadi ada quality improvement, ada peningkatan kualitas. Itu namanya dynamic leadership, kepala sekolah yang dinamik. Tapi kalau kepala sekolah yang disebut business as usual, yang dilakukan itu dari hari ke hari sama saja, itu bukan pemimpin itu sebenarnya. Ini hanya administrator, walaupun jabatannya kepala sekolah, jabatannya dekan, jabatannya rektor misalnya saja. Tidak bisa membuat perubahan-perubahan di dalam institusinya. Kemudian leader must charismatic and inspirational, respectful and stimulating when leading. Jadi ketika kita memimpin itu, harus memiliki karisma. Oleh karena itu pemimpin tidak boleh, gelenyengan. Gelenyengan dalam arti ngomong dengan bawahannya. Atau bahkan tersangkut skandal misalnya saja. Itu tidak boleh, karena itu mengurangi karisma. Pemimpin itu tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Harus menjaga jarak dalam arti untuk efektivitas apa yang dilakukan. Bukan mengisolasi, tapi juga bukan murahan. Dalam arti dia berbicara seolah-olah tidak seperti pemimpin. Lalu menginspirasi, respectful, menghargai, bisa menghargai apapun yang terjadi pada orang lain. Dan menstimulasi, menguat stimulasi ketika dia memimpin. Jadi distimulasi orang-orang yang tadinya malas itu digedakkan. Caranya bermacam-macam tentunya. Biasa motivasi, insentif, sistem gaji. Kemudian bisa juga karena karyawannya itu atau gurunya itu dipuji di depan ketika upacara. Itu kan sangat menstimulasi, merespekful kepada orang lain. Apa adun saya transksional leadership? Apa saja itu yang menjadi rinciannya. Transformation leadership itu. Low expectation. Ini transformation leadership. Jadi ekspektasinya itu rendah. Karena kamu mengerjakan apa, dapat apa. Itu saja yang dipikirkan. Kalau kamu bekerja baik, dapat bonus misalkan saja. Hanya seperti itu. Jadi accomplishment-nya minimal. Jadi prestasinya minimal kalau transaksional itu. Kemudian low level of satisfaction. Karena pencapaiannya minimal, maka kepuasannya juga rendah. Kemudian fokus pada jangka pendek saja. Kemudian yang penting hari ini. Kemudian yang penting hasilnya saja. Bukan nilai-nilai. Tidak berpikir setelah saya mau ngajar misalkan saja. Dampaknya kepada kemanusiaan seperti apa. Tidak dipikir seperti itu. Nah, oleh karena kepemimpinan dalam pendidikan yang baik itu menurut saya adalah transformational leadership. Di sini ada semuanya-semuanya. Great leaders overcome. And create more great leaders. Jadi pemimpin yang baik itu memecahkan masalah. Dan juga meng-create. Bisa menciptakan lebih banyak pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini artinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa membuat kaderisasi. Menyiapkan calon-calon pemimpin yang berikutnya. Transformational leadership adalah apa? Ini the ability to get people to want to change and to lead change. Jadi prinsipnya dalam transformational ini adalah bahwa orang-orang itu memiliki kemampuan untuk mengeksplore keinginan orang yang dipimpinnya untuk berubah dan memimpin perubahan. Jadi dalam transformational leadership, kalau kepemimpinan transformational, maka tanggung jawab itu diberikan sepenuhnya kepada para komunitas, para bawahan, para staff, para guru, orang tua, murid. Itu diberi kesempatan. Apa itu yang diinginkan? Jadi apa yang diinginkan untuk berubah dan bisa memimpin perubahan itu. Intinya itu. Kemudian elemennya apa? Transformational leadership itu. Elemen-elemennya itu adalah bahwa inspirasi dan karisma. Inspirasi dan karisma itu tadi. Kemudian adalah intellectual stimulation. Itulah stimulasi intelektual. Ini sangat penting. Dan individual consideration. Mempertimbangkan kemampuan-kemampuan individu dari semua yang dipimpin. Apa inspirasi dan karisma? Itu yang terjadi ketika pemimpin itu memiliki inspirasi dan karisma. Maka dia mampu create an emotional bond between leader and group. Itu artinya bahwa pemimpin yang transformational itu mampu menciptakan hubungan emosional yang baik antara dia dengan yang dipimpin. Lalu misalnya definisi seperti ini. Ada termasuk yang mana? Nah itulah. Sudara bisa merefleksikan diri. Terhadap misalnya tidak harus sudah punya jabatan. Refleksikan diri. Anda itu memiliki inspirasi dan karisma enggak. Di mata anak. Di mata murid. Di mata siswa-siswa. Kemudian di mata suami dan sebagainya. Di mata istri dan sebagainya. Itu bisa dipertanyakan. Lalu yang intellectual stimulation itu apa? Yaitu tantangan tangan ke tangan. Challenge the group to identify and solve challenges. Jadi out of the box. Jadi memperi stimulasi intelektual. Jadi memprovokasi orang itu supaya bertindak secara intelektual. Yaitu memberi tantangan kepada grup, kepada komunitas yang dipimpin untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan yang paling baik itu adalah out of the box. Tidak selalu dengan cara yang itu-itu saja. Tapi cara-cara yang benar-benar baru. Out of the box. Pikiran yang tidak selalu kuno. Ada hal yang baru. Ada temuan baru. Jadi out of the box. Bisa berpikir di luar yang kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa dilakukan. Lalu yang berikut, individual consideration. Mempertimbangkan benar-benar kemampuan individu dari setiap yang dipimpin. Caranya bagaimana? Develop appropriate personal relationship with members. Caranya yang mengembangkan hubungan personal yang secara proporsional dengan para staff, para murid, para mahasiswa yang dipimpinnya itu. Kemudian treat members differently but equitable. Artinya pemimpin transformasional itu harus memperlakukan yang dipimpin itu secara berbeda tetapi dengan setara. Sehingga implikasinya tidak simbol pilih kasih. Tidak mendeskripsikan orang satu dengan yang lain. Kuncinya beda tapi setara. Setara itu sesuai dengan peran, sesuai dengan kemampuan dan motivasinya masing-masing. Samarinya, inspiration and charisma build and sustain an emotional bond that overcome the psychological and emotional resistance to change. Ya itu intinya kalau inspirasi dan charisma itu ya membangun dan memelihara ikatan emosional yang bisa memecahkan berbagai jarak-jarak psikologis dan emosional sehingga tidak ada lagi rasa misalkan sungkan, kemudian rikuh dan sebagainya. Kadang banyak bawahan itu diajak makan pemimpinnya itu tidak berani, tidak mau. Itu artinya ada jarak psikologis, jarak emosional yang orang enggan berjukatan. Padahal harusnya tidak seperti itu. Ketika membaur, itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh pemimpin. Informasi, sikap, kemudian bagaimana inspirasi para bawahan, bagaimana maunya terhadap komunitas yang dibangun bersama, itu bisa diketahui semua. Kalau intelektual stimulation, provide the new solution and innovation that empowers members. Jadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan intelektual yang bisa memberi cara-cara pemecahan masalah baru. Ada inovasi yang semuanya itu bisa memberdayakan para anggota, para komunitas. Kalau dosen bisa memberdayakan mahasiswanya sehingga dia memiliki inspirasi dan bisa berubah dari yang tidak produktif menjadi produktif, itu dia memiliki transformational leadership yang baik. Kalau individual consideration itu mendorong, memuatkan para anggota. Karena mereka sebenarnya memiliki pemimpin. Jadi kalau kita mempertimbangkan, memperhatikan para individu yang kita pimpin, akhirnya para individu itu sadar bahwa dia itu tahu ada pemimpinnya. Tapi kalau tidak mempunyai individual consideration, yang dipimpin itu tidak tahu ada pemimpinnya atau bahkan dia tidak kenal pemimpinnya. Atau bahkan autopilot terhadap kepemimpinan yang ada di situ. Summary dan comparison. Bagaimana kalau transaksional itu dibandingkan dengan tipe yang lain. Transaksional itu give something to get something. Memberi sesuatu dengan harapan mendapat sesuatu. Kalau transformational, go beyond self-interest for the good of the whole. Jadi di luar, jauh di luar dari kepentingan-kepentingan berbadi. Sehingga dia itu membangun nilai-nilai semua orang untuk dijadikan nilai-nilai komunitas. Sehingga itu diperjuangkan untuk demi kebaikan seluruh anggota di komunitas itu. Kalau transcendental itu mempunyai layanan above self. Layanan di atas kepentingan pribadi orang-orang yang dipimpin itu. To rule or govern is easy. To lead is difficult. Inilah paradigma-nya. Untuk memerintah itu gampang. Untuk memerintah itu gampang. Tapi untuk memimpin itu adalah sulit. Nah, kemimpinan transformational ini mewakilkan pengambilan keputusan. Seperti apa? Ialah pertama itu partisipatif. Mengajak semua orang, melibatkan semua orang. Membangun konsensus. Kemudian dengan mendefinisikan tujuan, mengajar dan belajar secara bersama. Misalkan saja. Kalau itu kepemimpinan yang harus dimiliki kepala sekolah, dekan, patoguru, dosen. Dosen pun juga dituntut memiliki kepemimpinan. Pemberdayaan seluruh anggota komunitas sekolah atau stakeholder pendidikan. Kemudian mengalokasikan seluruh sumber daya secara efisien. Itu cara-cara bekerjanya pemimpinan yang transformational. Lalu karakteristiknya apa? Mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan. Jadi, saudara, kalau sebagai dosen memiliki transformational leadership, harus mengidentifikasikan diri saudara-saudara sebagai agen perubahan. Pembaruan. Memiliki sifat pemberani. Mempercayai orang lain. Kemudian bertindak atas dasar sistem nilai. Ini tadi yang saya katakan. Kentingan nilai-nilai yang digerakkan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, sistem nilai. Value system. Bukan atas dasar kepentingan individu atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya. Meningkatkan kemampuan secara terus-menerus panjang hayatnya. Tidak boleh berhenti. Kemudian, dia harus memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas dan tidak menentu. Atau dalam zaman sekarang itu disingkat dengan buka. V. V-O-C-A. V-nya itu adalah volatile. Kemudian, O-nya itu uncertain. C-nya komplek. Dan A-nya itu adalah ambiguous. Jadi keadaan sekarang seperti itu. Itu yang harus dihadapi pemimpin. Volatile itu perubahan yang mendadak tiba-tiba sulit dibuka. Kemudian, uncertain. Tidak menentu. Sangat komplek. Dan ambiguous. Amigius itu tidak jelas, tidak hitam-putih. Kadang-kadang abu-abu. Dan seringnya begitu. Sehingga pemimpinan transformational harus memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit itu tadi. Dan memiliki visi ke depan. Itu yang penting. Nah, inilah share the power and recognition. Lead by making others powerful. Jadi kuncinya, memimpin dengan membuat orang lain itu berdaya. Bukan memimpin dengan membuat orang lain itu terkungkung, didolimi, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Maksud transformational leadership. Nah, ini contohnya create a spirit-filled motivating environment. Jadi harus membuat lingkungan itu bisa nyaman terhadap semua orang. Dan penuh dengan spirit yang positif untuk bekerja bersama. Jadi, speak the right thing. Berbicara tentang hal-hal yang benar. Mempengaruhi perilaku. Mengembangkan kemampuan mendengarkan yang efektif. Ini sangat penting. Mahasiswa kita itu belum tentu bisa mendengarkan. Kelihatannya ada. He is hearing but not listening. Kelihatannya di situ. Fisiknya di situ. Tapi jiwanya kemana-mana. Mungkin ada juga hari ini yang begitu. Fisiknya di sini. Tapi pikiran, aduh, mertua datang. Gimana makan malamnya itu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Excellent is a habit. Jadi, orang yang hebat itu habit. Kita itu adalah direpresentasikan terhadap apa yang selalu kita lakukan. Sehingga excellence then is not act but habit. Sehingga excellence itu kehebatan. Kemudian bukan perilaku. Bukan tinggal laku. Tetapi kebiasaan. Ini kutipan dari Aristotel. Aristoteles. Sehingga habit itu sangat penting. Kebiasaan. Ini yang saya gambarkan. Pemilihan transformasional. Kalau guru, dosen mengajar di masa COVID ini misalkan saja. Sehingga proses belajar mengajar itu kalau dosen yang jelek itu hanya mendeskripsikan. Agak baik itu mengeksplanasi. Yang lebih baik mengilustrasi. Lalu bisa mendemonstrasikan. Dan terakhir puncaknya itu bisa menginspirasi. Kita sebagai guru, sebagai dosen, kalau bisa menginspirasi orang. Luar biasa itu. Karena orang itu akan berubah. Dari kondisi sekarang. Itu menjadi orang yang hebat. Sehingga dosen, guru, ini faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Ini contohnya. 20th century versus 21st century learning. Pergeserannya. Kita lihat. Jadi prinsipnya dulu time-based, sekarang outcome-based. Dan fokusnya pada memorize, menghafal. Sekarang ada pengetahuan, can do. Kemudian are like. Kemudian bisa melakukan sesuatu. Prinsipnya itu. Textbook driven, research driven, passive learning, active learning, dan sebagainya. Ini sudah bisa membaca nanti. Datang ke suyanto.id ada di sana. Ini juga mirip-mirip. Bahwa ada pergeseran dari abad 20 ke 21. Kalau boleh, setelah ada revolusi industri 4.0. Jadi proses belajarnya sangat beda. Yang dulunya low expectation, sekarang high expectation. Akibat ada FUKA tadi. Jadi ekspektasinya harus tinggi. Teacher is judged. No one else is student work. Self-beared. Sekarang yang menilai bukan guru saja. Bisa dirinya sendiri. Peer. Dan juga bentuk-bentuk penilaian yang lain. Public. Kemudian authentic. Itu semua dilakukan. Untuk zaman sekarang ini. Dulu pendidikan itu zaman apa-apa. 23R sudah. Reading, writing, and math. Sekarang harus multiple literasi. Jan 21st century. Bahkan harus punya kecerdasan atau skill abad 21. Dalam revolusi industri 4.0. Seperti 4C itu, 4C itu. Yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Itu yang penting. Nah, paradigma-nya juga berubah. Jadi, belajar model lama dan new normal learning. Di abad 21 ini. Dulunya guru menjadi pusat pembelajaran. Sekarang siswa. Single media. Sekarang multimedia. Dan bahkan, lama-lama guru, dosen itu enggak banyak dipergunakan. Enggak banyak gunanya untuk ke masa depan. Untuk membelajarkan pengetahuan. Sehingga guru dan dosen itu perannya adalah dalam bidang nilai. Karakter. Karena pengetahuan itu bisa dilihat, dipelajari dari prinsip IoT. Internet of Things. Sebenarnya bisa melihat apa saja. Tentang apa saja di internet itu. Ini perubahannya sangat drastik. Tadinya, intinya perubahan itu selalu mengarah kepada individualized. Jadi, orang mempunyai fleksibilitas untuk saat sekarang ini. Fleksibilitas dalam belajar. Karena belajar sumbernya ada di mana-mana. Dan bisa diakses. Kapan saja, oleh siapa saja. Ini juga begitu sama. Model baru pendidikan kita. Jadi, yang dulu integrasi menjadi transformasi schooling menjadi lifelong learning. Jadi, penting lifelong learning ini. Jadi, sekolah-sekolah model kita yang suka ada bangunan hebat-hebat itu. Dalam waktu 20 tahun lagi. Saya yakin bangunan itu sudah tidak diperlukan segede yang kita miliki sekarang. Karena apa? Karena ada prinsip IoT, artificial intelligence. Itu bisa dimanfaatkan untuk belajar pengetahuan dengan cara yang lebih efektif. Jika power, pemimpin itu punya power. Itu legitimate power. Karena ada, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan, kadang kali. Legitimate power karena pemimpin memiliki kuasaan karena adanya legitimasi. Yaitu berupa SK, SK dia untuk memimpin itu. Pemimpin, leader juga memiliki kekuasaan untuk memaksa. Mereka diikuti karena expert power. Jadi, mempunyai keahlian. Sehingga apa yang dikatakan itu bagaikan peraturan saja. Diikuti oleh pengikutnya. Kemudian, referent power itu karena karismanya. Kemudian, reward power. Ini karena resources yang dia miliki. Bisa saja reward power itu berupa asentif uang atau non-uang. Dikuji, diorangkan. Itu merupakan reward power. Connection power itu mempunyai jaringan kemana-mana pemimpin itu. Mempunyai jaringan akibat dari dia menjadi pemimpin. Dan information power tentunya. Nah, ini semua. Kalau sederhana jadi pemimpin. Jangan gunakan yang nomor legitimate power dan cursive power. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau pemimpin selalu menggunakan ini. Ini yang autokratik tadi. Kalau misalnya sederhana ingin menjadi transformational leader. Gunakan ini. Expert power sampai ke bawah. Referent power, reward power, dan sebagainya. Itu basisnya adalah yang disentuh itu nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang yang dipimpinnya itu. Ini dulu mungkin sudah saya sampaikan. Kuliah terakhir dulu. Saya enggak yakin. Jadi tugasnya pemimpin itu ya untuk mengubah bagaimana orang-orang di comfort zone itu berubah menjadi growth zone. Tidak orang itu business as usual. Karena sudah merasa nyaman. Jadi dosen enggak naik pangkat karena merasa nyaman. Jadi di asisten ahli. Jadi walaupun ahli, kalau masih asisten itu tidak membuat baik universitasnya atau fakultasnya. Bahkan menjelekkan universitas fakultasnya karena itu tidak dihitung sebagai komponen yang menentukan. Padahal orangnya ada. Tidak masuk hitungan. Nah, oleh karena dari comfort zone harus berubah menjadi growth zone. Yang asisten ahli harus kelektor-lektor kepala sampai ke guru besar. Maksudnya itu. Top 10 skill. Ini perubahannya luar biasa. Tapi yang namanya berpikir kritis, kreativitas, itu tetap saja penting. Di mana-mana. Ini perubahannya. Dari tahun 2015-2020 sudah berubah. Lalu tahun berikutnya, tahun 2022 berubah lagi. Analytical thinking yang pertama. Di tahun-tahun sebelumnya tadi, yang utama itu kan complex problem solving. Nah, yang berikutnya di tahun 2025 ini berubah lagi. Bayangkan, analytical thinking, kemudian active learning. Nah, ini yang penting. Kita harus menjadi pembelajar yang aktif. Walaupun sedara sudah dokter, enggak bisa sedara puas dengan dokternya itu. Karena begitu sedara lulus, itu sebetulnya ilmu sedara itu juga sudah usang. Karena ilmu itu sebetulnya hampir tiap tahun ada pembaruan. Kemudian complex problem solving masuk turun, critical thinking masih ada, kreativitas selalu ada, leadership. Nah, ini ada di situ. Kemudian technology is used. Kemudian technology design, resilience. Experience, itu artinya tahan banting, reasoning, problem solving. Nah, kalau kita petakan. Kalau kita petakan, apa yang utama itu? Yang biru-biru itu kan mendominasi. Yang biru itu merupakan problem solving. Ini mecahkan masalah. Kemudian yang hijau itu termasuk rumpun self-management. Itu harus punya. Jadi pemimpin itu memanage dirinya sendiri. Kemudian yang cooling itu adalah technology use. Berkaitan dengan teknologi. Nah, inilah sedara. Genap, saya kira hampir berapa. 55 menit saya presentasi. Silakan kalau sedara misalnya ada pertanyaan, saya bisa menjawabnya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Bianto, atas materi yang telah dipaparkan tadi. Monggo kepada Bapak-Ibu mahasiswa pendidikan dan dokter untuk dapat berdiskusi dengan Pak Bianto dengan tema yang terkait. Monggo, Bapak-Ibu. Saya yang pertama nanya dulu. Monggo. Terima kasih, Prof. Suyanto, sangat menginspirasi. Yang saya tanyakan yang pertama, Prof. itu kalau tadi Prof. yang tahu tadi kan membicarakan masalah transformational leader. Nah, sekarang kalau misalnya progressive leader itu berarti termasuk salah satu sifat dari siri dari transformational leader, progressive. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini kan salah satu dalam kepemimpinan itu kan bersifat partisipatif. Berarti kan menggali inspirasi dari semua elemen dalam satu organisasi. Nah, semisalnya ini dalam satu sekolah. Kemudian ini kan ada anak. Nah, untuk anak itu kan juga bagian penting dalam satu organisasi sekolah. Nah, kemudian kalau misalnya ini dalam level seberapa, penting seorang kepala sekolah ini mendengarkan atau melibatkan anak di dalam pengambilan keputusan itu. Begitu. Terima kasih. Jadi jawab dulu ya. Ya, saya kira intinya termasuk leadership itu kan juga memiliki visi ke depan. Ada visioner. Itu artinya otomatis progresif, dinamik. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan. Tidak boleh memimpin seperti semuanya bisnis. Melalui pemberdayaan yang dipimpin. Misalnya guru, siswa. Ayo dibangkitkan motivasinya, dibangkitkan nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Itu supaya dia berbuat, bertindak, memiliki kebiasaan yang positif terhadap pencapaian tujuan sekolah itu. Kan nilai-nilai itu bisa dibangun dan bisa diajarkan, bisa dibiasakan. Terhadap nilai itu moral, itu kan ada moral knowing, moral feeling, moral action. Di antara itu, saudara kalau memimpin, pada tahap mana komunitas memerlukan? Punya nggak semangat untuk maju? Kalau nggak punya, diberi pengetahuan. Mengapa penuh maju? Kalau sudah itu dihayati, dan setelah itu diaksikan, dijalankan. Supaya nilai-nilai yang ingin kita capai itu bisa dapat diujudkan. Misalkan saya nilai apa? Oh, ingin membangun branding sekolah. Mari kita membangun sekolah ini menjadi sekolah yang terkenal. Dengan disiplinnya. Dengan ramahnya. Dengan santun. Dengan respect. Misalkan saja. Itu bisa terjadi. Dan sepenting apa melibatkan? Ya tentu, namanya melibatkan itu tidak semua keputusan dilibatkan 5.000 siswa yang ada di situ. Tidak seperti itu. Yang penting, inspirasi dari siswa itu ditangkap. Caranya, ya kita bisa dengan cara yang ilmiah melakukan penelitian, survei kecil-kecilan. Dan bisa juga kepala sekolah jalan-jalan tanya, apa sih Sankimawi? Apa yang kamu mau tentang kantin ini? Ditanya. Bagaimana membuat majalah dinding? Kamu sudah puas belum dengan majalah dinding kita ini? Nah, semacam itulah. Belum, belum. Dimana tidak puasnya? Karena yang dimuat hanya kelompok tersentuh. Oh, gitu ya. Sehingga bisa. Bagaimana kalau kita membuat majalah dinding lebih dari satu? Supaya banyak orang bisa berpartisipasi. Ini contoh-contoh untuk melibatkan partisipasi siswa. Atau siswa ditanya, bagaimana menurut kalian? WC kita ini sudah bagus atau belum? Nah, ini kan bentuk partisipasi. Mungkin siswa itu mengatakan WC-nya itu jelek. Atau barang bagus dikatakan jelek. Atau sebaliknya. Oleh karena itu harus ada values clarification. Diklarifikasi nilai-nilainya yang dihayati oleh para siswa itu. Itu cukup yang pertama tadi. Silahkan. Kalau ada lagi. Saya, untuk mohon saran dari Prof dan ini. Untuk kepemimpinan yang dinamik, Prof. Kondisi seperti ini. Dinamisnya kepemimpinan itu bisa menimbulkan kesenjangan-kesenjangan. Ada kondisi masa new normal, masa transformasi seperti ini. Ada sekolah-sekolah yang bisa mengikuti perkembangan dengan baik. Tetapi ada yang sangat sulit untuk diajak maju. Nah, ini bagaimana menggerakkan kepemimpinan yang seperti itu. Belum lagi di dalam lembaga itu sendiri. Itu juga ada yang komitmen untuk mau maju. Ada yang sudah didorong dengan luar biasa. Tetapi juga sulit untuk maju. Nah, ini seperti apa? Apakah gambaran secara umum juga di kepemimpinan Indonesia saat ini, kepemimpinan pendidikan, itu apakah sudah mengarah yang kepemimpinan dinamik tadi, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, saya kira kalau kepemimpinan pendidikan secara nasional, ini malah terlalu dinamik. Tidak tahu akar rumputnya. Jadi kebijakannya itu dilaunching terlalu jenerik. Tidak diikuti dengan petunjuk dan petunjuk juknis, juklaknya. Itu karena ada kesenjangan pengamatan. Dikiranya bahwa dengan cara memimpin itu seperti lesiver saja kepemimpinannya. Jadi dikira kita itu bisa diklik, dipecet tombolnya, bisa jalan semua. Tidak bisa seperti itu. Karena banyak kebingungan sebenarnya di bawah-bawah itu. Nah, oleh karena saya kira pemimpin itu yang penting, itu juga harus memahami siapa yang dipimpin. Itu harus tahu modelnya seperti apa. Transformational leadership itu adalah tipe kepemimpinan yang pengikut-pengikutnya itu sudah memiliki tanggung jawab yang baik, dirinya sudah otonom, tidak perlu banyak diberi tugas-tugas secara rigid seperti pada transaksional leadership, di mana orang selalu ingin berbuat apa karena ingin mendapatkan sesuatu. Kalau orang sudah otonom, itu bisa diberikan kepemimpinan yang lus seperti itu. Bahwa dia misalkan saja sebagai dosen, kepemimpinannya belum tentu cocok transformasional ketika mahasiswanya juga tidak otonom. dalam arti dia itu tidak tahu apa kebutuhannya. Dari rumah, tidak pernah menyiapkan pertanyaan. Di negara yang maju, anak-anak sekolah itu dari rumah sudah penuh dengan pertanyaan. Sehingga di kelas itu jarang guru itu mendominasi jalannya kelas. Melayani pertanyaan itu dalam tema yang dipajari. Nah, di kita kan sulit itu. Mahasiswa itu jarang bertanya. Bukan jarang bertanya itu dia bisa. Tetapi dia enggak tahu apa yang ditanyakan. Itu contoh mahasiswa yang tidak otonom. Jadi yang penting badan wadaknya itu di kelas. Karena bayarnya terlalu murah. Karena bayarnya terlalu murah. Enggak tanya, enggak apa-apa. Tapi kalau di negara maju, bayarnya mahal sekali. Sehingga harus diperhitungkan ketika dia bayar, harus dapat sesuatu. Oleh karena itu tanya beneran. Di sini, masih suami saya itu, tiga minggu itu saya harap karakternya baru bisa bertanya. Tiga minggu pertama itu ya sudah pokoknya asal datang saja. Jadi rugi. Diajar profesor yang gajinya tinggi, mahasiswanya pada tidak otonom. Jadi enggak pernah bertanya. Suruh bertanya enggak tahu. Ditanya sudah tahu atau belum juga tidak tahu. Nah, ini kan harus ada kepemimpinan yang paham terhadap yang dipimpin. Apalagi pendidikan. Itu menuruti prinsip seperti yang dikatakan dalam pepatah bahasa Inggris mengatakan, you can lead a horse to the water, but you can have it drink. Jadi kamu bisa gampang menonton kuda ke sungai. Tapi belum tentu bisa menyuruhnya minum. Saya yakin saudara bisa menonton kuda ke sungai. Tapi suruh minum kalau mau. Artinya kuda itu punya kemauan. Kalau tidak, haus juga enggak minum. Nah, anak kita itu enggak pernah haus masalahnya. Jadi enggak pernah tanya apa-apa. Ya, itu ya. Mohon izin, Prof. Saya, Prof. Ini Bu Hindang lagi. Bu Hindia? Iya. Bu Hindia, Prof. Oh. Oh, ya, India. Iya. Terkait dengan otonom tadi, Prof. Untuk membentuk siswa yang otonom. Dengan memanfaatkan apa, yang kemarin juga sudah saya tanyakan sebetulnya, tapi mungkin tidak, Prof. Di tingkat SMP, dengan memanfaatkan yang sudah terjadi saat ini, penerapan VIP Classroom. Sehingga di separuh waktu ketemu guru itu, adalah waktu yang sangat berharga untuk pembentukan nilai-nilai, kemudian membangkitkan motivasi, mengajar anak untuk bertanya, dan lain-lain. Namun separuh waktu mereka belajar dengan teknologi yang sekarang ini sudah berlangsung selama pandemi. Mungkin tidak, Prof. di SMP dilakukan VIP Classroom. Terima kasih, Prof. Ya, mungkin saja VIP Classroom bisa dilakukan itu sepanjang bahwa disupport sistemnya, disupport programnya, tentu bisa. Kenapa tidak? Jadi yang separuh datang, separuh diberi program, kemudian yang di rumah suruh baca, besok datang gantian yang itu bisa tanya. Itu bisa. Terus soalannya, pandemi ini kan memaksa orang. Orang yang harus terpaksa. Dulunya nggak kenal komputer, nggak kenal Google Meet, nggak kenal Webpack, nggak kenal Zoom. Dipaksa kenal semua sekarang ini. Yang gaptek-gaptek itu juga harus bisa. Saya juga baru saja melek Zoom. Jadi saya belajar dari junior saya untuk bagaimana cara mengaplikasikan, dan sebagainya. itu bisa. Hanya masalahnya, infrastrukturnya mendukung tidak. Kalau mendukung, itu bisa. Saudara bisa membaca. Artikel itu ada di suyanto.id, Flip Classroom Model itu. Jadi ada di sana. Banyak. Yang nulis itu mantan sekjen, Pak Didi, anak buah saya. Jadi banyak sekali membaca. Jadi banyak 7.000 orang. Lari sekali artikel itu. Coba ke sana lah. Bagaimana teknis yang secara detail dijelaskan. Dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Persoalannya itu kan persoalan kultur saja. Sesuai itu kan kulturnya dulu-dulunya nggak bisa diberi tugas mandiri. Sekarang harus dipaksa. Dipaksa tidak berarti. Karena pilihan kita itu bukan tidak belajar dan sehat. Pilihannya antar kesehatan dan belajar. Jadi tidak boleh mengorbankan kesehatan. Hanya untuk belajar. Harus win-win. Saya kira. Sebabannya harus diperhatikan. Saya kira itu, Bu India. Terima kasih, Bu. Kebetulan saya kembali sekolah. Di sekolah kami sudah digital school sudah jalan dengan aplikasi yang insya Allah pengkap dengan apa itu termasuk fitur-fitur literasi dan sebagainya itu saya sangat berkeinginan untuk mencoba ini, Prof. Untuk mencoba masuk ke flip classroom ini. Ya, bisa. Bisa, Bu. Tapi setelah bisa itu momentumnya jangan dikendorkan. Jadi harus diinspirasi gurunya, orang tuanya berkomunikasi dengan orang tua. Kalau orang tua itu mendidik dengan baik anaknya ya diberi pujian. Karena orang tua kan frustrasi juga. Dan siswa juga frustrasi. Siswa itu ada digambarkan oh kenapa ya enggak sekolah-sekolah ketemu guru. Ternyata mama itu enggak bisa mengajar seperti gurunya. Hanya dicetopi saja mereka itu kalau tidak bisa mengikuti ajaran dari orang tuanya itu. Ternyata sekarang baru sadar bahwa mengajar itu tidak gampang. Itu baru ada pemberitahuan setelah COVID ini merajalela di mana-mana. Tapi begitu bisa semuanya diberi insentif. Insentif itu harus uang. Diberi pengakuan. Kalau perlu bikin sertifikat-sertifikat murah. Kertas satu lembar kemudian di print dikasihkan oh kamu sudah belajar dengan baik dalam masa pandemi. Saya sangat mengapresiasi. Orang-orang-orang kecapkan datangan kepala sekolah. Itu seluar biasa. Anak-anak senang sekali mendapatkan satu-satifikat. Itu yang namanya itu yang namanya membangun, mendorong, encourage people. Mendorong orang untuk lebih berdaya. Kalau kepala sekolah bisa melakukan seperti itu. Kertas saja dikasihkan. Itu sudah anak-anak sudah senang dikasih map. Biar dipigura sendiri. nanti kan malah untuk hiasan di rumah. Jika orang tuanya diberi penghargaan. Terima kasih partisipasinya memimpin anak-anak di rumah. Sehingga tidak ada kesenggangan antara sekolah dan rumah. Cara-cara seperti itulah. Yang dibiarkan oleh transformational leadership. Mengembangkan nilai-nilai. Lagi tidak? Kalau sudah tidak ada saya kembalikan ke Mas Agus ya. Satu lagi bareng, Prof. Silahkan. Terima kasih, Prof. Yang terkait dengan kepemimpinan seandainya kita misalnya akan mengambil calon desertasi itu tentang kepemimpinan. Misalnya kalau model pendidikan multikultural mewujudkan merdeka belajar melalui kepemimpinan kepala sekolah abad 21. Judul yang demikian itu kita kira-kira sesuai dengan kondisi saat ini Buat dan Prof. Ya, sesuai. Tapi saran saya jangan terlalu anu ya. Sarannya disertasi itu harus bisa menangani dan saudara harus mencintai apa yang saudara teliti. Jangan melakukan hal yang tidak dicintai. Tidak punya passion di dalam yang diteliti itu. Jadi yang realistik kemudian saudara itu luas sekali skopnya. Ya baik. temanya itu aktual tapi terlalu luas skopnya. Disempitkan lagi yang lebih yang lebih definis. Karena disertasi itu bukan merupakan program memecahkan masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia selesai dengan disertasi ya sudah tidak ada masalah waktu dokter lulus banyak sekali. Tapi kalau disertasi itu yang penting kemudian bermanfaat dan untuk latihan saudara disertasi itu hanya latihan. Latihan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Itu kuncinya disertasi. Saya kira itu Bu. Mudah-mudahan semuanya sukses. Lihatannya ini sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Terima kasih.